Sementara itu pemerintah kota Shanghai, China memutuskan untuk kembali melakukan pengujian masal kepada warganya. Hal ini dilakukan setelah kota tersebut menemukan subvarian Omicron COVID-19 PI5. Dilansir dari Reuters, kota pusat bisnis China itu akan melakukan pengujian masal mulai dari Selasa 12 Juli hingga Kamis 14 Juli. Pengujian ini juga akan menjadi akses bagi warga untuk menuju ke lokasi publik maupun transportasi umum. Langkah pemerintah Shanghai terkait pengujian ini dilakukan setelah pejabat kesehatan China menyebutkan bahwa varian Omicron BA5 dapat menghindari antibodi yang diciptakan oleh vaksin COVID-19. Komisi Kesehatan Nasional China telah melaporkan 352 infeksi baru COVID-19 yang ditularkan di dalam negeri pada 10 Juli. 46 diantaranya bergejala dan 306 tanpa gejala. Beberapa wilayah China juga telah mengalami pengujian ketat akibat kebijakan nol COVID-19 yang diterapkan negeri tirai bambu. Kebijakan ini memungkinkan sebuah kota diisolasi penuh meski hanya ada satu penemuan kasus. Kebijakan ini memungkinkan sebuah kota diisi kebijakan. Kebijakan ini memungkinkan sebuah kota diisi kebijakan. Terima kasih.